Saudara-saudara Pembuatan Pring, saat ini kami akan menuju ke salah satu kamar, di mana kamar tersebut adalah tempat Kang Kato menyimpan pusaka, yaitu pusaka Joko Tule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak historis di dalamnya dan pusaka ini dimiliki oleh Kang Kato yang berada di samping saya saat ini. Mohon maaf Kang, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk Pembuatan Pring. Kang, kalau boleh tahu cerita dari Kang Kato mendapatkan pusaka ini gimana kan ceritanya? Ya, baik. Baik Mas Eko ya. Ceritanya pusaka ini dulu saya bekerja di Pamekasan ya. Ada saudara saya di sana yang bernama Mulyadi. Itu menceritakan kepada saya bahwa saya punya pusaka namun saya sering bermimpi. Tapi katanya pusaka ini sudah waktunya pulang ke Tanah Jawa begitu. Sudah waktunya pulang ke Tanah Jawa. Nah, kebetulan saya itu dari Jawa. Dan saya akrab sama yang namanya Mas Mulyadi itu. Saudara saya Mulyadi itu dia bermimpi sebanyak tiga kali Mas Eko. Bermimpi sebanyak tiga kali itu diceritakan semua sama saya bahwa pusaka ini sudah waktunya kembali ke Tanah Jawa. Kan begitu Mas Eko. Saya menyarankan ya turunkan saja ke Jawa. Namun supaya tepat ke orang yang istilahnya beramanah. Ya, supaya jatuh kepada orang yang beramanah. Nah, maksud saya kan di situ. Supaya tidak salah orang. Kalau salah orang nantinya kan disalahgunakan. Buat ini itu. Jadi tidak terjaga. Supaya itu terjaga sekiranya jatuh kepada orang yang tepat. Akhirnya dia berbincang-bincang sama saya dan minta doa restunya orang tuanya. Minta doa restu orang tuanya. Bahwa dia ingin menyerahkan pusaka ini kepada saya. Namun saya waktu itu belum mau. Akhirnya saya pulang ke Jawa. Setelah tiga tahun kemudian pusaka ini diantarkan ke rumah saya ke Jawa. Artinya cerita itu tiga tahun kemarin? Iya. Setelah Kang Karto pulang ke Jawa. Tiga tahun kemudian barulah dia mengontak saya dan ingin membawa ini ke Jawa. Dan saya terima. Karena bukan saya yang membawa dari situ. Orangnya sendiri. Pusaka ini berasal dari Sumenep. Dari nenek moyangnya Kang Mulyadi tadi. Pada akhirnya dia sampai ke rumah. Kalau enggak salah itu Selasa Gliwon. Bertepatan selasa harinya hari Selasa Gliwon itu sekitar jam tiga sore nyampeknya ke rumah orangnya. Dan saya memberikan imbalan. Ibaratkan transportasinya dia. Dia diberi upah sama saya enggak mau. Dia ingin benar-benar jatuh kepada orang yang tepat. Dia memang sengaja menyerahkan pusaka ini pada saya. Berdasarkan dari? Karena dia percaya pada saya. Amin. Amin. Artinya memang dari mimpi tadi selama tiga kali. Bahwasannya pusaka ini sudah waktunya pulang ke Jawa. Seperti itu kata Mas Mulyadi. Kalau menurut Kang Karto ya. Selain dari adanya mimpi itu tadi. Apakah kalau sekilas yang saya lihat kan ini hanya celurit begitu Kang ya. Seperti celurit. Bentuknya bentuk celurit. Namun ini sebenarnya pusaka. Coba sambil perhatikan. Nah ini Mas Eko. Coba sambil pegang. Dan memang sengaja dilindungi begitu kan? Artinya dikasih apa ya? Solasi. Dilindungi plastik ya. Takut apa Mas? Takut kena tangan. Takut tergores tangannya itu. Karena mengandung racun katanya. Oke oke. Iya. Nama dari pusaka karena setiap pusaka biasanya detik ada nama begitu Kang Karto. Iya betul sekali. Kalau menurut Kang Karto nama dari pusaka ini adalah apa? Nama dari pusaka ini adalah Joko Tule. Apabila dia menampakkan diri. Berwujud anak kecil yang gundul. Perwujudan yang lain. Kalau dia gak berubah wujud seperti anak orang kecil. Itu berubah naga yang buntutnya itu seekor api. Berbuntut. Berekor api. Berekor api. Berekor api. Naga dengan ekor api. Apabila mulutnya mangap itu mengeluarkan kelabang seribu. Naga tadi. Iya. Naga itu kalau mangap. Kalau terbuka. Terbuka mulutnya mengeluarkan kelabang seribu. Tumpah serat. Itu yang diketahui. Apakah dari Kang Mulyadi yang ada di mana? Pak Mekasan itu tadi. Selain adanya kedatangan mimpi sampai tiga kali. Bahwa sudah waktunya pusaka Jogodoli ini pulang ke Jawa. Selain itu apakah ada cerita lagi Kang Garto? Kalau menurut saya ya. Masalah pusaka. Saya bisa menceritakan sedikit. Begini Mas Eko. Supaya orang itu tidak menyalahgunakan sebuah pusaka ya. Pusaka itu didentik sama dengan manusia. Artinya begini Mas Eko. Manusia punya ronggo. Artinya ronggo itu wadah. Badan ini wadah. Di dalam badan ini ada hati. Ibaratkan di dalam wadah ini ada pusaka. Di dalam pusaka itu ada hadam. Ibaratkan hati di dalam ada jiwa. Ada jiwa. Atau disebut roh. Kan begitu. Di situ suatu ilmu muncul itu dari jiwa. Bukan dari hati. Hati itu hanyalah wadah. Di dalam hati itulah yang sebenarnya. Yang disebut kekuatan yang sejati. Karena kekuatan yang sejati itu datangnya dari Allah yang Maha Kuasa. Supaya tidak disalahgunakan oleh manusia. Terutama jangan menuhankan Tuhan karena benda ini. Walaupun sekuat apapun sebuah pusaka. Itu tetaplah sebuah pusaka. Satu contoh seperti manusia. Terkadang orang itu memiliki suatu pengetahuan. Yang dibicarakan hati. Hati selalu hati. Padahal di dalam hati itu. Ada sebuah kekuatan yang disebut jiwa. Dan jiwa itu berasal dari Tuhan. Itulah Mas Eko. Artinya. Kita jangan sampai. Apa ya. Tergiur dengan adanya pusaka. Dengan kodam yang sedemikian. Ceritanya begitu. Artinya sehingga sudah lupa terhadap Allah. Jangan sampai. Jangan sirik. Ini hanyalah pelindung luaran saja. Kalau manusia itu tetap membutuhkan sebuah senjata. Itu bukan untuk mencari musuh. Bukan. Tapi perlengkap. Seperti yang ada di dalam. Jiwa. Kalau tidak memiliki pegangan. Sama dengan orang yang kosong. Tidak ada apa-apanya. Kekuatan jiwa itu apa? Kekuatan jiwa itu adalah berasal dari Tuhan. Maka jiwa itu memiliki suatu kekuatan. Yang kasat mata. Kekuatannya tidak tampak oleh mata. Apabila kekuatan itu muncul menurun orang ya. Seperti tenaga dalam dan lain sebagainya. Padahal itu kekuatan yang berasal dari Allah muncul dari sebuah jiwa yang murni. Kang, kalau dari Kang Mulyadi yang memiliki pusaka ini dulu dari Pamengkasan. Dia mendapatkan mimpi selama sebanyak tiga kali dengan mimpi yang serupa untuk dikembalikan ke Tanah Jawa. Sudah waktunya kembali ke Tanah Jawa. Artinya kalau sudah waktunya kembali ke Tanah Jawa berarti asal mula dari pusaka yang bernama Jogodoli ini berasal dari Tanah Jawa. Begini Mas Eko. Menurut saya ya. Menurut suntikan dan terawang saya itu begini. Dulu ini orang dari Jawa. Karena di waktu itu zaman kerajaan ya. Dia lari ke Semenep. Dan disitu ada sebuah empuh yang mempunih tentang pusaka. Dia minta dibuatkan sebuah senjata. Karena berhubung orang adatnya orang Madura. Jadi bentuknya seperti jelurit. Disesuaikan dengan tradisinya yang ada di Madura. Pusaka Madura begitu. Namun permintaan itu tadi berasal dari orang Jawa itu tadi. Makanya sudah waktunya sekarang kembali ke Tanah Jawa. Apakah itu berhubungan dengan saya atau tidak? Kenapa benda ini kok orangnya menyerahkan kepada saya? Kok begitu percayanya kepada saya? Padahal ini kan adalah pusaka turun-menurun. Iya, pusaka turun-menurun. Yang diperkirakan usianya sudah ratusan tahun. Kang, sedikit bocoran begitu ketika Kang Kartol dari kemarin cerita tentang pusaka Jokodoli ini. Bahwa bahan dari pusaka Jokodoli ini adalah dari bahan bermacam-macam jenis pusaka yang dibuat. Iya, menurut Mas Mulyadi, menurut yangnya Mas Mulyadi itu seperti itu. Yang jelas ini terbuat dari pusaka dan dilempengi emas katanya. Di dalamnya ini ada emas katanya. Saya sendiri kan tidak tahu kalau ada emasnya di dalamnya. Nah, itu ada sebuah bongkahan batu yang disebut meteor itu dicampurkan di sini. Jadi, benda ini bukan besi biasa. Memang betul-betul benda pusaka yang berasal dari keris yang sedikitnya punya batu meteor. Dan sedikit campuran emas untuk kedepannya dari Kang Kartol sendiri ketika sudah diamanahkan tentang pusaka Jokodoli ini. Untuk kedepannya apa yang harus dilakukan Kang? Tidak ada. Cuma saya ini merawat seperti yang diamanahkan oleh orangnya. Anggaplah ini penjaga rumah sampean. Bukan berarti saya menuhankan ya. Cuma sebagai pelengkap apa yang ada di rumah saya. Ini juga memiliki suatu kekuatan apabila ada sebuah hubungan apa dengan makhluk-makhluk yang lain. Begitu. Iya. Bila ada apa namanya? Semacam santet, panah, dan lain sebagainya. Atamnya ini bisa menghadang kekuatan yang dari luar, Mas Eko. Oke, oke. Tanpa disadari pemiliknya. Begitu, Mas Eko. Apakah Kang Kartol selama memegang pusaka ini mendapatkan mimpi atau hal-hal yang lain begitu? Selama saya punya ini ya, cuma mimpinya begini. Mimpi saya memegang, lalu ada seorang tamu, ada seorang tamu menanyakan, Apa yang kau pegang, Lih? Apa yang saya pegang? Bukan apa-apa. Enggak. Yang kamu pegang itu bukan benda biasa, katanya. Lalu, pusaka A. Lalu, benda apa ini? Saya bilang begitu. Padahal saya di situ tahu kalau ini pusaka. Saya ingin tahu dari jawaban orang itu. Itu pusaka itu, Lih. Ocok sembarangan, jangan dipegang begitu. Kamu simpen, jangan kau buka. Begitu. Itu peringatan dari mereka. Di dalam mimpi itu? Jadi, sampai sekarang, saya jarang sekali memegang ini. Saya taruh saja. Ya, saudara-saudara Pukutan Pring, Alhamdulillah, ini merupakan karya seni dari leluhur kita. Bagaimana mereka di zaman itu dengan alat yang sederhana, tapi namun bisa menciptakan pusaka dengan seni yang sangat istimewa ini. Oke, mungkin cukup di sini dulu. Terima kasih, Kang Karto, untuk kesempatan waktunya. Semoga bermanfaat untuk kami, pribadi, dan saudara-saudara Pukutan Pring di luar. Oke, tetap sambung silaturahim dengan kami. Salam budaya nusantara. Tinggalkan perselisian sambung persabaran. Wapaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.